Kementerian Perhubungan Dan Organisasi Angkutan Darat Pada Rabu 15 Mei 2024 kemarin Selain itu, Budi juga menyampaikan Jika pihaknya akan melakukan penegakan hukum Dengan penyelidikan yang benar Nantinya sebagai upaya sistematis dan terukur Kemenhub dalam hal ini bersama Kor Lantas Polri Serta pemangku kebijakan terkait Juga bakal membentuk proyek percontohan di 6 provinsi Seperti diantaranya Yakni Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara Diharapkan melalui pendataan, evaluasi, dan sosialisasi keselamatan bus parwisata dan bus umum Termasuk terkait masalah prosedur remcheck Akan menjadi tujuan utama dengan dibentuknya proyek tersebut Pada kesempatan yang sama Kor Lantas Polri Irjen Aan Suhanan menyebut Bahwa berbagai masukan dan rekomendasi telah didapatkan dari para pakar terkait Guna sebagai upaya dalam meningkatkan keselamatan bus umum dan parwisata Oleh sebab itu Penyelidikan pada kasus keselakaan bus parwisata nantinya akan dilakukan secara teliti Dan tentunya dengan hati-hati Mengingat ke depan Pemeriksaan akan dilakukan menyeluruh Termasuk dari berbagai pihak yang terlibat seperti kasus di Subang Mulai dari pengusaha sampai perusahaan karuseri Terutama jika kedapatan adanya indikasi perubahan dalam bentuk dimensi Dari deck yang semula biasa menjadi high deck Aan juga menegaskan Bila penegakan akan dilakukan dari hulu ke hilir Salah satunya dengan melakukan penegakan hukum di jalan Terima kasih telah menonton!